akan ke Atlanta, Georgia pada Jumat Waktu Amerika. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Voice of America, Nova Purwadi di Washington DC, Amerika Serikat. Nova, apa saja agenda pertemuan Presiden Biden dan Wapres Harris di Atlanta? Ya, Yohana dan pemirsa Metro TV, selamat pagi. Rencananya mereka akan bertemu dengan para tokoh warga Asia Amerika di Atlanta. gedung putih saat ini, benderanya dikibarkan setengah tiang sebagai penghormatan terhadap 8 orang yang tewas, termasuk diantaranya 6 warga Korea, 6 perempuan Korea yang bekerja untuk spa di kawasan Atlanta, Georgia. Tadinya Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris ini akan mengadakan acara promosi keliling yang telah dilakukannya untuk paket stimulus bantuan COVID-19. Ini memang menjadi prioritas pemerintahannya dan telah disahkan stimulusnya. Dan beberapa hari terakhir memang mereka disibukkan dengan promosi atau sosialisasi dari paket stimulus ini. Tapi untuk besok waktu Amerika Serikat, Jumat waktu Amerika Serikat, ini ditangguhkan sementara. Mereka ingin bertemu dulu dengan para pemimpin warga Asia Amerika, warga Amerika Serikat keturunan Asia di Atlanta, Georgia yang telah terpukul oleh tragedi ini. Dan mereka juga gedung putih pada umumnya, beberapa sejumlah pejabat gedung putih, termasuk diantaranya jurubicara gedung putih Jen Psaki, menyalahkan pemerintah sebelumnya, pemerintahan Trump yang sering mengeluarkan atau mengutarakan retorika yang mungkin dianggap menyulut kebencian rasial. Diantaranya dengan menyebut COVID-19 sebagai China Flu, Wuhan Flu, atau bahkan Kung Flu. Memang beberapa istilah ini sering dilontarkan dengan nada humor, dan Presiden Trump selalu berdalih saat itu bahwa memang asal dari virus corona ini adalah dari Tiongkok. Maka mengapa tidak disebut virus Tiongkok saja? Tapi tentunya dampak psikologis dari pernyataan dan identifikasi virus ini dengan etnis tertentu, dengan bangsa tertentu, juga membuat banyak orang lalu menyalahkan orang Asia Amerika, sehingga meningkatkan jumlah sentimen atau tingkat sentimen anti-Asia, dan juga akhirnya ujaran kebencian, dan bahkan hingga pembunuhan, Yohana. Nah, terkait apa yang Anda jelaskan barusan, secara umum pantau di lapangan mengenai peningkatan kekerasan terhadap warga Asia, seperti apa di lapangan? Yang menariknya hari ini, Kongres Amerika Serikat, tepatnya DPR-AS, mengadakan dengar pendapat pertamanya mengenai tingginya angka kekerasan dan juga sentimen anti-Asia. Dan ini sebenarnya, dengar pendapat ini tadinya sudah direncanakan sebelumnya, jadi sebelum ada tragedi di Atlanta, dan ini memang direncanakan karena begitu banyaknya laporan mengenai peningkatan sentimen anti-Asia. Ada beberapa sumber yang mungkin kadang-kadang bertolak belakang atau kontras, diantaranya yang sudah kami kutip tadi dari sebuah pusat studi, sebuah pusat studi kebencian dan juga ekstremisme di California, yang menyebutkan ada peningkatan 150%, yang berarti dua kali lipat lebih. Lalu ada juga laporan dari kelompok advokasi yang menamakan diri Stop AAPI Hate, AAPI ini adalah Asian American Pacific Islander Hate, yaitu kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia dan kepulauan-kepulauan di Pasifik yang masih serumpun dengan orang Asia. Mereka bahkan mencatat ada 3.800 insiden. Tapi insiden yang di-cover oleh Stop AAPI Hate ini adalah termasuk diantaranya pernyataan bernada rasis dan lain-lain yang mereka kumpulkan secara urundaya dari website mereka. Jadi ini sejumlah data yang telah diungkapkan dan untuk yang dari California State University yang mengatakan sudah terjadi peningkatan 150% ini, mereka menyatakan yang paling tinggi adalah di New York, 9 kali lipat, lalu di LA, di Los Angeles juga meningkat dari 7 insiden menjadi 15 insiden, di Boston dari 6 menjadi 14, intinya terjadi peningkatan di banyak kota. Meskipun ada juga daerah khusus Sibu Kota Washington DC yang jumlahnya justru menurun pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Lalu ada juga insiden yang baru mulai dicatat memasuki tahun 2021 ini, termasuk yang kami sebutkan dalam laporan tadi, sedikitnya 10 insiden yang diselidiki oleh gugus tugas anti kejahatan bermotif kebencian di NYPD, kepolisian New York, Johana. Ya, lalu bagaimana dengan warga dan juga diaspora Indonesia sendiri? Apakah sudah ada laporan yang menjadi korban? Ya, sempat diberitakan di tanah air mengenai peringatan yang dikeluarkan oleh KJRI di New York yang memperingatkan warga dan diaspora Indonesia untuk berhati-hati karena meningkatnya sentimen anti-Asia ini. KJRI, KJRI lain, Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, semua juga menerbitkan peringatan yang sama, begitu juga KBRI di Washington DC. Intinya setelah merespons begitu banyaknya laporan mengenai sentimen anti-Asia yang meningkat. Tapi sejauh ini, kami dari KJRI maupun KBRI dan juga sejumlah diaspora Indonesia yang kami hubungi belum ada yang menjadi korban aksi kekerasan atau kejahatan. Hanya satu yang sempat terpantau dari KJRI New York yang wilayah kerjanya mencakup Philadelphia. Kami sebutkan juga di dalam laporan tadi mengenai ujaran kebencian yang disampaikan terhadap seorang diaspora Indonesia di Philadelphia. yang itu terjadi pada Maret 2020. Jadi untuk sementara ini memang warga dan diaspora Indonesia diminta hati-hati juga. Tapi menariknya memang banyak insiden ini terutama diarahkan pada warga Asia dari Asia Utara. Warga Asia Tenggara ini mungkin kami, kita berkulit, apalagi seperti saya ini berkulit lebih gelap gitu ya. Jadi di sini justru kadang sering disalah tafsirkan sebagai warga Amerika Latin begitu. Karena kadang sering sekali orang berbicara bahasa Spanyol dengan saya mengira saya mungkin dari Meksiko atau dari Kuba. Dan itu memang mungkin salah satu faktor yang membuat warga Indonesia tidak karena identifikasi virus corona lebih dengan Tiongkok, dengan Wuhan, dan sebagainya. Jadi warga Indonesia tidak menjadi sasaran. Tapi salah satu korban kekerasan di New York awal tahun ini adalah seorang warga Filipina. Jadi memang ini bisa meluas. Dan tentunya warga Asia adalah warga yang sangat cukup diverse, sangat beragam. Ada warga Asia Selatan juga, India, Pakistan, Bangladesh yang juga masuk dalam warga Asia. Warga Asia Tenggara yang juga sedikit berbeda dibandingkan warga Tiongkok, dan juga warga Jepang, warga Korea. Ini mungkin yang menyebabkan predikat Asia itu menjadi sesuatu yang mungkin mencerminkan berbagai warga yang beragam. Tapi seperti disebutkan oleh sejumlah diaspora Indonesia di Atlanta, meskipun belum ada insiden mengenai warga Indonesia, mereka pun jadi merasa sedikit was-was. Karena meskipun selama ini Atlanta baik-baik saja, dan termasuk wilayah yang memang kosmopolitan, beragam penduduknya. Tapi mereka kini menjadi sedikit shock, dan agak lebih berhati-hati bila keluar rumah Johana Margareta. Ya, semoga WNI di sana, ataupun warga Asia, apa namanya, bisa lebih kondusif lagi, dan ketegangan ini terkait dengan anti-Asian ini bisa segera diatasi. Terima kasih Nova Purwadi melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.